Ribuan anak Indonesia berusia di bawah 14 tahun telah terinfeksi HIV AIDS. Setiap tahun masih ditemukan anak dengan HIV yang menunjukkan penularan dari ibu ke anak yang masih tinggi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Days diperingati setiap 1 Desember. Peringatan Hari AIDS Sedunia 2022 kali ini mengambil tema Equalize atau Menyetarakan. Hari AIDS Sedunia sendiri diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global terkait penyakit AIDS. Bertepatan peringatan Hari AIDS Sedunia, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan data terbaru orang dengan HIV di Indonesia. Kasus HIV yang didominasi oleh orang usia muda menjadi sorotan. Berdasarkan data Kemenkes, sekitar 12.553 kasus HIV dialami anak usia 14 tahun ke bawah. Kasus terbanyak dialami oleh anak berusia di bawah 4 tahun yang mencapai 4.764 orang. Direktur P2PM Kemenkes Imran Pambudi menjelaskan, dalam kurun waktu 12 tahun atau sejak 2010 hingga September 2022, mayoritas anak laki-laki lebih banyak terkena HIV dibandingkan anak perempuan. Dari 12.000 lebih anak terjangkit HIV, tidak semua anak mendapat pengobatan, dikarenakan akses pengobatan HIV masih terbatas pada kalangan tertentu. Hal serupa juga disampaikan aktivis HIV AIDS, Baby Jim Aditya, bahwa terjangkitnya anak-anak ini disebabkan oleh perilaku orang dewasa itu sendiri. Indonesia ini kembali mengingatkan kita akan besarnya ancaman epidemi HIV dan AIDS ini yang ternyata bukan hanya mengenai orang-orang dewasa, sebagaimana selama ini kita pikir hanya orang dewasa saja, tapi kan perilaku orang dewasa itu sendiri akhirnya membuat banyak sekali anak-anak kecil, mulai dari bayi baru lahir sampai usia remaja terinfeksi HIV atau AIDS. Kebanyakan kasus-kasus pada anak-anak dan remaja ini adalah kasus vertikal atau diturunkan dari ibu dengan HIV positif yang hamil dan kemudian melahirkan. Utamanya kalau melahirkannya itu secara kelahiran biasa, bukan operasi cesar. Sebagian dari remaja memang mendapatkannya tertular dari ibunya, tapi sebagian juga dari perilaku beresiko. Misalnya penyalahgunaan narkotika melalui jarum suntik yang tidak steril, yang dipakai bersama-sama. Sesuai dengan tema peringatan kali ini, equalize atau menyetarakan, bertujuan mengatasi ketidaksetaraan yang menghambat kemajuan dalam mengakhiri AIDS dan menyetarakan akses kelayanan HIV esensial, terutama untuk anak-anak. Terkait hal ini, Baby Jim juga menyampaikan, stigma dan diskriminasi masih membayangi epidemi HIV-AIDS. Citra negatif yang diberikan masyarakat, membuat banyak orang dengan HIV-AIDS, dengan membuka status kesehatannya, di saat keterbukaan menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk mendapat akses pengobatan, maupun penguat mental untuk menghadapi masa depan. Saya dua hal stigma dan diskriminasi itu selalu menjadi tantangan buat penanggulangan HIV dan AIDS di negara manapun. Karena dua hal ini jadi memperburuk situasi, membuat orang-orang dengan HIV dan AIDS tidak mendapatkan akses yang seharusnya menjadi hak mereka. Dan juga tidak membuat orang mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pelayanan yang lain-lain gitu, pelayanan sosial dan lain-lain gitu. Stigma dan diskriminasi perlu diperangi agar anak-anak yang terjangkit HIV-AIDS bisa memperoleh akses yang sama. Hal inilah yang menjadi fondasi utama berdirinya rumah aira, yayasan yang menjadi pendamping bagi anak-anak terlahir dengan HIV-AIDS. Yayasan rumah aira menampung sebanyak 51 anak yang tidak hanya mengidap HIV-AIDS, namun juga terlahir dari orang tua pengidap penyakit tersebut. Anak-anak kami itu komplit ya, jadi anak-anak rumah aira itu tidak hanya anak dengan HIV-AIDS, tetapi anak yang terlahir dari ibu HIV. Kalau mereka memang tidak punya keluarga, itu otomatis menjadi anak kami selamanya. Tetapi yang masih punya keluarga, kita kembalikan ke keluarga masing-masing dalam kondisi yang sehat. Total anak kami ada 51 anak, anak kami yang ada di Semarang itu ada 20, yang Jepara ada 21, yang Kabupaten Tegal ada 10. Lena menjelaskan bahwa kondisi anak-anak ketika pertama kali datang ke rumah aira cukup beragam. Ada yang membutuhkan pertolongan medis dan ada juga yang dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Namun mereka kemudian mendapat kebahagiaan dan kenyamanan ketika dirawat karena yayasan yang ada dikelola dengan konsep rumah bagi anak-anak sehingga dapat bermain dan belajar secara bebas. Bagi Lena, tantangan yang saat ini dihadapi justru dari pihak keluarga anak asuhnya. Banyak dari anak asuh mereka yang takut, sehingga perlu meyakinkan orang tua atau keluarga sang anak agar tetap semangat. Lena lantas membuat berbagai macam program dan kegiatan sehingga orang tua dapat menyaksikan bahwa anak-anak memperoleh pendidikan, asumpan nutrisi yang baik, dan tak terkecuali rekreasi di berbagai tempat wisata. Tantangan terbesar dari kami adalah untuk pendekatan dengan keluarganya agar keluarganya itu ikut semangat, menyemangati si anak, dan mereka tidak ada rasa ketakutan lagi. Selain kita memberikan pendidikan, donasi susu, nutrisi, dan lain sebagainya, kita juga ada program rekreasi namanya. Kami mengajak mereka makan di resto, di resto atau di pantai, seperti itu. Itu cara-cara saya agar supaya begitu mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka gembira. Terus keluarganya, oh iya, iya, ternyata begitu. Kita juga melihat perubahan. Iya, melihat perubahan. Itu yang penting. Selain itu, dalam pendampingannya, Lena juga menekankan pentingnya pendidikan seks atau reproduksi. Ia menegaskan bahwa anak-anak dengan status ODA tidak menularkan virus. Hal itu dibuktikan melalui kondisi kesehatannya, termasuk tiga anak kandungnya sendiri yang selama beberapa tahun belakangan tinggal saatap dengan anak asuhnya, namun tetap dalam keadaan sehat. Lena berharap masyarakat di Indonesia tidak perlu takut dengan anak-anak ODA. Sebaliknya, masyarakat bisa memberi dukungan akses pengobatan agar anak-anak tersebut selalu diberi kesehatan hingga tumbuh dewasa. Diperlukan penyadaran masyarakat secara terus-menerus untuk memerangi stigma dan diskriminasi terhadap anak pengidap HIV-AIDS. Meski berbagai upaya telah diberikan oleh pihak pemerintah, Baby J. Maditya menekankan kesadaran masyarakat akan keselamatan dari penyakit HIV-AIDS ini juga penting. Kementerian Kesehatan sendiri sudah melakukan banyak sekali upaya, antara lain dengan akses antiretroviral yang semakin baik, semakin meluas ke seluruh Indonesia, itu sudah luar biasa sekali bagi kita untuk membantu orang dengan HIV-AIDS memperoleh akses pengobatan. Nah, termasuk juga yang perlu ditingkatkan kan kesadaran individu. Seharusnya kita juga berpikir, kita mesti berubah. Ada perubahan dari diri kita sendiri kalau keadaan mau berubah, jangan ngandelin orang lain, jangan ngandelin pemerintah melulu. Karena pemerintah sendiri tidak mungkin mengubah perilaku individu per individu. Karena urusan seksualitas itu kan juga adalah urusan kita pribadi, individu-individu. Tingginya jumlah kasus HIV-AIDS adalah cerminan orang dewasa sebagai orang tua. Hal ini diharapkan bisa menjadi peringatan keras bahwa abainya kita telah membawa kita sampai pada episode anak dan dewasa terpapar. Semoga hal ini bisa menjadi kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat.